Bertempat di ruang pola kantor ubat di Tanah Sang, Pemkap melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengelar rapat Monef guna membahas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Sinjai yang dibuka langsung wabup Andi Kartini Otong. Dalam rapat ini, ada beberapa pembahasan yang menjadi topik, yakni terkait sejauh mana penggunaan anggaran dana desa, kendala yang dihadapi pihak Pemdes, dan bagaimana teknik pemecahan masalah tersebut. Wabup Andi Kartini dalam kesempatan ini berharap, Pemdes segera merampungkan laporan pencairan anggaran desanya untuk teriwulan kedua, mengingat Juli ini telah memasuki teriwulan ketiga. Solusi untuk dana desa ini agar tidak ada bermasalah diran hukum. Dan sampai tanggal 15 Juli pencairan dana desa, tahap kedua baru tujuh desa. Saya berharap untuk 60 desa ini agar segera mencairkan untuk tahap kedua ini karena... Sementara itu Kabit Pemerintahan Desa, Abdul Halik, juga mengatakan, ada dua desa yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa, yakni desa Arabika dan satu desa di Kecamatan Telulimpoe. Abdul Halik berharap hal tersebutlah dapat segera dicarikan solusi pemecahannya secara bersama-sama. Alam Syabah Tiar, Sinjai TV